Intro Anda mungkin berpikir ini boneka Anda benar, ini boneka Tapi boneka ini sangat istimewa Karena boneka ini bisa berfungsi sebagai pot Bisa ditanami dan ditumbuhi Seperti layaknya pot biasa Anak-anak inilah yang menjadi sumber inspirasi saya Untuk membuat satu media pembelajaran yang mereka sukai Keinginan saya adalah mengajari mereka menanam Anak-anak suka boneka Dan boneka inilah yang akan mereka tanami Yang saya namakan boneka poti Usaha ini diawali pada tahun 2009 Pertama kali saya memproduksi dibantu oleh tetangga sekitar Modal saya gak banyak, hanya sekitar 500 ribu rupiah Waktu itu saya coba untuk tawarkan kepada teman saya yang memiliki toko Ternyata pembelinya sangat banyak Karena produk ini dianggap unik dan menarik Usaha ini berkembang hingga hari ini Boneka ini sangat unik sekali, lucu dan baik untuk pendidikan edukatif anak Dalam penanaman tanaman Di sini seperti ini ya boneka bintang laut Atau seperti yang lain ada koldi, sapi, dan kars juga mobil Itu sangat baik untuk anak-anak usia dini maupun yang masih DSD Bahan baku utama dari boneka poti ini adalah serbuk sabut kelapa Atau dinamakan dengan kokopit Karena bahan ini menyerap air dalam jumlah yang cukup banyak untuk pertumbuhan tanaman Dan terakhir aman buat anak-anak Kokopit ini kami dapatkan dari daerah pesisir pantai yang letaknya cukup jauh dari tempat produksi Sehingga harganya relatif lebih mahal dan agak sulit untuk didapat Untuk mengatasi permasalahan bahan baku Kami mencari alternatif mengganti bahan baku kokopit Yaitu serbuk kayu Bahan ini kami dapatkan di lingkungan sekitar Yang lebih dekat dengan tempat produksi Sehingga bisa menekan biaya produksi Inilah perbedaan antara menggunakan kokopit dan serbuk kayu Perbedaannya hanya dari segi warna Cara pembuatan boneka poti adalah Pertama-tama kita masukkan serbuk kelapa atau kayu ke dalam stocking Lalu kita ikat Setelah diikat kita bentuk sesuai keinginan Setelah dibentuk kita hias dengan flanel Setelah di hias kita pak Setiap usaha tentu punya tantangan Tantangan yang terbesar adalah bagaimana menghadapi pesaing-pesaing yang muncul setiap saat Oleh karena itu kami selalu berinovasi Inovasi saat ini yang kami lakukan adalah membuat poti flower Poti flower ini potinya ukurannya besar Oleh karena itu tentu kita bisa menanam bunga-bunga yang ukurannya juga sangat bagus dan besar Saya harap bahwa poti akan menjadi solusi untuk memberikan dekorasi rumah yang lebih cantik dan menarik Aku beli karena aku suka main angry bird Selain itu angry bird lucu Bisa ditanemi pepohonan gitu Produk kami tentunya tidak kalah dari produk luar negeri Buktinya pada tahun kedua usaha Kami sudah mendapat permintaan dari negara Meksiko Itu adalah dari perusahaan besar yang mengimpor mainan-mainan dari seluruh dunia Saat itu permintaannya tidak sedikit Yaitu 30 ribu boneka Buat sebagian orang Limbah adalah masalah Tapi dengan sentuhan kreativitas Limbah dapat diubah menjadi barang-barang yang bermanfaat Ramah lingkungan Serta yang paling penting Memiliki nilai ekonomi Terima kasih telah menonton!